F.S.P.I.P.A.N.G. 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 Majulah maju negeriku Indonesia itu namamu Jayalah jaya bangsaku Merah putih kebanggaanku Berhasilah para penjimu Obarkanlah Dengan Mbak siapa Mbak? Saya Irga Hayu Madina Sebagai? Saya Sekretaris Krakatofi Timing Oke, ini kan di acara ulang tahunnya Kalau boleh tahu yang keberapa? Ini yang ke-10 Yang ke-10 Kita ulang tahun di tanggal 15 September 2021 Boleh enggak kasih harapan dan doanya untuk ke depan KFS? Ya harapan ya Supaya anggota Krakatofi Timing semuanya tetap solid Terus juga sehat-sehat semuanya Karena kan renang ini salah satunya untuk menjaga imunitas juga ya Apalagi di tengah pandemi kali ini ya Dan semoga masyarakat di Cilegon, di Banten Mungkin lebih luas lagi juga bisa bergabung di sini Oh iya Yang senang-renang silahkan Kalau boleh tahu kegiatan hari ini apa nih di acara ulang tahun ini? Ya kegiatan hari ini tadi kita udah prosesi ulang tahun Potong tumpeng dan lain-lain Kemudian ini kita mau berenang sampai Biasanya kita berenang sampai ke pulau Saat ini sampai ke dekat kapal sana Untuk pembentangan bendera merah putih dan bendera KFS Oh iya Terus ini jadi ambatan gak nih untuk cuaca yang mendung ini? Kita sih semua cuaca kita senang ya Senang ya? Luar biasa diantem terus ya Iya kita mau sepanas apun Cuaca badai juga kayaknya kita antem-antem aja Tapi asalkan kita ngeliatnya memang cukup aman ya buat kita Kalau kelihatannya bener-bener nggak kondusif Nanti ada bagian keamanan kita yang bisa menghentikan Sampai jam berapa kalau boleh tahu deh? Kita biasanya jam setengah delapan sampai jam 12 Oh gitu ya Maksim banyak deh Iya Ini kan di acara ulang tahun KFS ini harapan dan doanya ke depan seperti apa Pak? Yang pertama mudah-mudahan Pak ya Harapan kita perkembangan lebih maju Keakarapan antara sama kita ini Sama masyarakat dan warna dimanapun tempat berada di Indonesia Tidak akan selalu diharapkan hubungan dari mereka Insya Allah Harapannya kemegahan di kebersamaan di KMS Ini selalu timpan tren Terus ini rencana informasinya mau mengibar bendera merah putih kemana ini Pak? Kita akan mengibar rencana di tengah Kebetulan di dekat kapal besar yang warna hitam Setelah di gelombang sekarang ini tidak ada Jadi kita bisa bisa mengundalkan minyak Jadi nanti Ini kalau boleh tahu yang keberapa Pak? Ini yang 10 tahun Pak Yang 10 tahun ya Alhamdulillah Pak Oke jadi semoga KFS tetap jaya ya Pak Atau eksis terus ya Pak Terus nanti Pak ini acaranya sampai jam berapa kalau boleh tahu? Paling sampai jam 12 Sampai jam 12 siang ya Selamat pagi Pak Selamat pagi Selamat pagi Bisa dijelaskan Pak tentang kegiatannya hari ini untuk KFS ini Pak? Kegiatan KFS Alhamdulillah Pada hari ini kita udah kenak usianya 10 tahun KFS dulu dibentuk tanggal 15 September tahun 2011 Dan awal mulanya KFS itu terdiri cikal bakal yang pertama itu hanya 4 orang Pada waktu itu berenang bukan di MBH sini Sementara pada di tahun cepat Rakatau Dayalistika DL Pertama berenang adalah Pertama saya Dua Pak Hendra Ketiga Pak Waluyo Dan keempat Pak Haji Aisyah Kemudian Setelah keempat kelima sampai ke enam kali Berenang di KDL Bertambah pula anggotanya Dari Lanal Banten adalah Diantaranya Pak Toto Pak Jamal Pak Eko Lanal Dan Pak Agus Pak Sugeng Dan ditambah dengan Pak Joko Pak Puswanto Dan Pak Puswanto Dan Pak Puswanto Dan Pak Sindu Jadi anggota kita sudah mulai banyak Pada waktu itu mulai ada pembangunan posko Di Labuan KDL Maka dari pihak Lanal Pak Toto Paktu itu suruh pindah latihannya di Pantai Merakpit Hotel ini Sejak itulah KFS mulai dibentuk tanggal 15 September 2011 Dan sekarang Alhamdulillah Perjalanan selama 10 tahun KFS itu punya anggota kurang lebih sekitar 100 lebih Dan bervariasi karena tidak selalu ngumpul Jadi ada yang berhalangan paling maksimal berenang paling banyak sekitar 40 orang Selama 10 tahun ini Pak untuk kegiatannya itu sendiri apa Pak yang sudah sering dilakukan selama 10 tahun KFS selama 10 tahun ini Pertama-tama kita merawat pulau merak kecil itu ya Dari awalnya semerawut acak-acakan Alhamdulillah sekarang itu sudah mulai bersih Dan mulai bermanfaat untuk wilayah lingkungan masyarakat Diantaranya bisa berjualan Dan karang tarunannya juga sudah bisa menjaga lingkungannya Kedua menambah penghasilan orang-orang yang terahui Jadi Alhamdulillah sekarang itu sudah banyak kegiatannya Diantaranya untuk wisata bahari Dan kita selalu menjaga lingkungan dengan menanam pohon-pohon Membersihkan area pulau merak kecil Menjaga bulat dan laut dan karang-karangnya Jangan sampai diinjek-injek sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab Pesan-pesan Pak di usia 10 tahun ini untuk anggotanya seperti apa Pak? Pesan-pesannya adalah mudah-mudahan KFS selalu ke depan Lebih maju, lebih kuat, lebih sehat, lebih sohin Lebih solid lagi karena KFS itu adalah murni Untuk berenang di laut bersama Sambil berekreasi, sambil bersilaturahmi Dan bermacam-macam dari anggota itu Dan di KFS itu selalu harus menanggalkan aktivitas Selama ada kegiatan di KFS Selamat pagi Ketua, selamat pagi Ketua bisa dijadikan keanggapannya untuk FKS ini KFS? Ya, hari ini saya menghadiri undangan Kegiatan Hari Ulang Tahun Kerapatau Pin Swimming yang ke-10 ya Ya, inilah Sayangnya positif Adanya komunitas ini Yaitu Sebagai komunitas pencinta alam sekaligus Berolah laga mungkin ya Dalam hal ini berenang Saya lihat ada kegiatan-kegiatan Di samping acara Sukuran, tasakuran 10 tahun Juga ada kegiatan Pembersihan lingkungan laut ya Pembersihan lingkungan laut dari sampah-sampah Yang teman-teman KFS Turut membersihkan Mulai dari sekitaran Kulau Merah Kecil Sampai dengan di sekitaran Merah Beach Hotel ini Terus Ketua, untuk harapannya nih untuk Ulang tahun yang ke-10 KFS ini Ya, baik Mungkin Saya berharap Semoga KFS ini Makin solid Makin kompak Makin juga Menambah Anggota-anggotanya Mengumpulkan Para pecinta Olah laga renang Dan juga Yang terutama mungkin Semakin terus meningkatkan Kegiatan Untuk Pembersihan Sampah-sampah Yang ada di Pesisir pantai Mudah-mudahan Dengan begini Ada kontribusi Yang diberikan oleh Komunitas KFS ini Bagi Kebaikan lingkungan ya Bagi perlindungan Lingkungan Insusnya laut Dari Polusi-polusi Sampah Yang memang Sangat baik Terima kasih Itu Beraksilah Para Panjimu Kobarkanlah Semangat Juangmu Ku yakin Saat Ini Waktumu Indonesia 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 Raja Dua